38 pelajar perwakilan SMA Sederhajati Kota Tasikmalaya diguguhkan menjadi petugas penghibar bendera pusaka tingkat Kota Tasikmalaya Sabtu sore. Menurut PLT Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, pasukan penghibar bendera pusaka merupakan muda-mudi berkarakter yang memiliki mental seorang pemimpin. Pasalnya, mereka telah dipimpah dan dibina secara militer agar memiliki jiwa patriotisme dan kedisiplinan tinggi. 38 siswa-siswi pilihan dari berbagai sekolah menengah atas sederajat di Kota Tasikmalaya, Sabtu siang dikukuhkan oleh PLT Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf sebagai pasukan penghibar bendera pusaka tahun 2021. Pembukuhan paski beraka tersebut dilaksanakan di Gedung Juang Kota Tasikmalaya. Ketiga puluh delapan putra putri terbaik Kota Tasikmalaya ini akan bertugas menghibarkan dan menurunkan bendera pusaka tingkat Kota Tasikmalaya pada 17 Agustus mendatang di halaman balai Kota Tasikmalaya. Kalian merupakan bendera putri terbaik Kota Tasikmalaya dan telah diantarkan lulus tahapan proses seleksi sebagai pasukan penghibar bendera putri terbaik Kota Tasikmalaya pada peringatan dan beratang di halaman balai Kota Tasikmalaya pada peringatan dan beratang di halaman balai Kota Tasikmalaya. PLT Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf mengatakan, Mereka yang menjadi anggota paski beraka memiliki jiwa atau mental seorang pemimpin, pasalnya selama pendidikan mereka ditempat dan dibina secara militer, sehingga ke depan mereka akan memiliki karakter dan disiplin yang tinggi. Ini paski beraka ini buat mereka ini awal dalam pembentukan karakter, karakter dan disiplin. Karena dengan diawali dengan karakter yang baik, disiplin yang bagus, ini ke depannya juga bisa menjadi modal dasar mereka. Bisa menjadi pemimpin, ini dari sini. Karena saya juga ngalamin dulu tahun 1974, saya PPI tahun 1974 di Angbon, tingkat provinsi, yang modal dasar itu, disiplin yang kita pegang dulu, dalam setiap kegiatan apapun, kalau kita pegang rasa disiplin, termasuk pembentukan karakter. Ini kan mumpung masih muda, pas 2 SMA itu, lepas lagi tumbuh-tumbuh, sehingga mereka juga tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak baik. Mereka orang-orang yang terpilih Pak ya? Orang-orang yang terpilih, Pak. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Oharaga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Hadian mengatakan, sebelum dikukuhkan, ke-38 pelajar pilihan ini telah ditempat dan dibina, baik secara fisik maupun mental. Mereka yang dikukuhkan merupakan putra putri terbaik hasil seleksi dari ratusan peserta. Kita membentuk atau merekrut dari seluruh siswa SLP, SMA, SMK, dan MAN. Alhamdulillah, dari pelamar itu kurang lebih 301 pelamar, pendaptar, dan kita pilih beberapa bidang, baik itu bidang PPB-nya, bidang Aris Berkari, bidang pengetahuan, itu kita 38 orang. 38 orang ditambah satu, yaitu utusan untuk Jawa Barat. Alhamdulillah, kita satu dari Kota Tasikmalaya untuk bertugas di Jawa Barat. Jadi, ada beberapa orang, dua, tiga orang, itu tidak bisa mengikuti pengukuhan. Tapi, yang jelas, pasti mereka sudah masuk kepada Pas Kibra, Kota Tasikmalaya tahun 2021. Hadian menambahkan, peringatan Hari Kemberdekaan tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana, sehingga jumlah pasukan penghibar bendera pusaka dilakukan perampingan sesuai dengan arahan dan instruksi pemerintah pusat.